Memasuki masa kampanye pemilihan presiden, berita bohong atau hoax mulai bertebaran. Salah satunya menimpa cawapres Sandiaga Uno. Baru-baru ini beredar isu di salah satu situs internet yang menuding Sandiaga terlibat skandal dengan seorang wanita. Memasuki musim kampanye pemilihan presiden, hoax atau berita bohong mulai bertebaran. Sebuah situs website memberitakan isu mengenai cawapres Sandiaga Uno terlibat skandal dengan seorang wanita. Menanggapi berita hoax yang menyerang dirinya, cawapres Sandiaga Uno bersikap santai. Sandiaga Uno bahkan mengajak seluruh masyarakat untuk berkampanye damai, tidak saling serang, dan menghindar isu berbau sara. Memang itu sudah diproses secara hukum, kita silahkan dipandangkan untuk proses. Kita komitarnya adalah politik tanpa hoax, politik tanpa suku agama dan ras, dan kampannya sejuk terimaknya di fokus kita. Hal, demokrasi sejuk, demokrasi yang memberikan solusi. Dukungan agar hoax skandal Sandiaga dibawa ke ranah hukum juga datang dari kubu Jokowi-Ma'ruf. Melalui dukungan pada Sandiaga, pihak Jokowi-Ma'ruf ingin menunjukkan keseriusan dalam mendukung pilpres damai, dan juga untuk menepis isu keterlibatan pihak KIK di balik berita bohong tersebut. Saya kirakan negara ini negara hukum, silahkan dilaporkan ke polisi. Kalau tidak punya waktu dan tenaga, saya juga melaporkan ke polisi. Jadi gitu aja, dilaporkan aja. Supaya tidak terjadi narase akan-akan dari sini. Tidak ada itu. Kami mendorong ini dibuka terang-terang, disampaikan ke penegak hukum, agar ini diproses supaya ketahuan siapa sesungguhnya yang membuat situs itu. Sebelumnya, wakil calon Presiden Sandiaga Uno dituding berselingkuh dengan seorang perempuan tebat di suatu perusahaan terkemuka. Hukus mengenai skandal ini dibuat dalam situs internet yang saat ini sudah tidak bisa diakses. Tim Liputan AINIS melaporkan. Tim Liputan AINIS